saya akan menunjukkan cara sederhana untuk melakukan pengecekan switch oli mobil apakah dia rusak atau masih baik biasanya switch oli ini akan menyala ketika kontak itu baru di on dan engine belum menyala ya ini saya praktekkan jadi ketika kita kontak on itu switch oli ini atau indikator switch oli ini dia akan menyala seperti ini dia menyala merah dan nanti apabila kita melakukan starter atau engine on dia akan mati karena oli akan mengaliri di bagian switch dan menekan katupnya kemudian switch ini dia akan memberikan atau memutus sinyal yang mengarah ke bagian lampu indikator ini jadi ini bisa dilihat kalau disitu dia lampunya sudah mati dia menandakan kalau di sistem switch oli nya atau sistem pelumasan di mobil saya ini masih kondisi bagus dan nanti di video ini kita akan melakukan pengecekan apakah switch oli yang saya punya ini masih baik bagus atau tidak dan nanti bisa teman-teman praktekkan di mobil teman-teman sendiri pokoknya ikuti video ini sampai akhir jangan di skip dan bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini silahkan subscribe dulu aktifkan tombol lonceng dan bisa di siar juga ke teman-teman yang lain jadi sebelum kita melakukan pengecekan ini saya akan menunjukkan dulu untuk posisi switch oli di mobil saya nanti untuk di mobil lain bisa teman-teman cek biasanya di bagian bawah dekat mesin atau crankcase di bagian sini ya kalau di mobil saya ini saya tunjukkan saya kebawahan dulu untuk kameranya biar teman-teman bisa lihat posisi switch oli di mobil saya ini agak sempit ya karena engine nya terlalu besar kalau di mobil saya nah bisa dilihat di sebelah filter oli jadi yang warna biru itu dia filter oli dan di sebelah kirinya itu dia switch oli posisinya di sebelah situ dan ada kabel keatas jadi untuk pemasangan switch oli ini memakai seal tape ya biar tidak terjadi kebocoran bisa dilihat disitu untuk putihnya itu tadi seal tape nya biar tidak terjadi kebocoran ketika kita memasang switch oli dan sebenarnya untuk indikator oli menyala itu ada beberapa tanda atau masalahnya dan bisa jadi untuk di level oli itu dia sudah rendah jadi dia memberikan sinyal untuk melakukan pengisian oli dan oli tidak naik ke bagian cylinder head juga bisa jadi yang pertama kita lakukan yaitu ketika lampu indikator oli menyala itu bisa melakukan pengecekan di level oli ini bisa teman-teman pastikan dulu kalau level olinya itu masih di level maksimal ya jadi untuk level oli di bagian minyak rem itu silahkan di cek juga siapa tahu kondisi low dan membuat indikator olinya itu menyala kemudian bisa teman-teman cek di bagian engine head ini karena kalau misalkan pompa oli rusak biasanya oli itu tidak akan naik ke bagian cylinder head dan tidak akan memberikan pelumasan yang maksimal di bagian time safe atau bagian knock and ask disini engine sudah saya nyalakan ya mesin sudah nyala dan ketika digas itu pasti akan ada cipratan oli itu yang menandakan mungkin kalau pompa oli mobil kita itu masih dalam kondisi bagus kalau pompa oli itu bermasalah dan indikator itu menyala biasanya ketika digas oli ini tidak akan naik dan tidak ada percikan ya teman-teman nanti bisa teman-teman cek ini mudah sekali untuk pengecekannya jadi silahkan di cek seperti tadi itu untuk pengecekan awal ya nanti kita akan melakukan pengecekan di bagian switch olinya atau sensor olinya dan caranya nanti mudah sekali pokoknya ikuti terus video ini nanti biar teman-teman tahu untuk melakukan pengecekan sendiri di mobil teman-teman ya dengan cara yang sederhana bisa dilakukan sendiri di rumah tidak perlu ke bengkel dan biayanya cukup murah Oke jadi ada beberapa tanda ketika sensor tekanan oli di mobil kita itu rusak yang pertama yaitu berkedip di bagian lampu indikator tekanan olinya di bagian sini itu dia akan memberikan sinyal kedipan ketika sensor tekanan oli di mobil kita itu rusak atau ketika terjadi seperti itu teman-teman bisa melakukan pengecekan level oli di mobil teman-teman apakah masih di level aman ataupun dia sudah levelnya berkurang ya dan yang kedua itu pembacaan indikator tekanan olinya itu salah ini biasanya dialami di mobil yang agak lama yang bagian indikator olinya itu dia masih menggunakan level ya bukan lampu seperti mobil dan sekarang yang sudah menggunakan sensor kalau di mobil saya ini kan dia sudah menggunakan sensor dan hanya tanda lampu saja dan yang ketiga lampu indikator tekanan olinya itu dia selalu menyala padahal level olinya itu aman seperti ini biasanya terjadi di sensornya itu yang rusak atau bisa terjadi cost lighting juga bisa di bagian kabelnya atau kabel di bagian yang depan tadi di bagian sensor olinya nanti teman-teman bisa melakukan pengecekan ketika terjadi tiga masalah seperti tadi dan untuk di setelah ini kita akan melakukan pengecekan di bagian sensor tekanan olinya oke jadi kita cari tahu dulu untuk cara kerjanya jadi sensor tekanan olinya dia bekerja ketika dia mendapatkan tekanan dari oli mesin yang terpompa oleh pompa oli yang naik ke bagian cylinder head dan di bagian dalam sini dia terdapat diafragma jadi ketika dia mendapatkan tekanan oli diafragma itu akan menghubungkan maaf akan memutuskan bagian kabel di lampu indikator oli atau bisa dilihat ya disitu untuk diafragmanya kelihatan disitu jadi ketika kita tekan itu harusnya lampu indikator olinya itu dia mati dan biasanya untuk pengecekan seperti ini ini tidak perlu dibongkar bisa langsung di mobil teman-teman nanti bisa melakukan seperti ini tapi nggak usah dicopot jadi simak terus video ini ya teman-teman jangan sampai di skip biar teman-teman tahu oke jadi kita langsung aja menyiapkan apa yang akan kita gunakan untuk melakukan pengecekan switch oli ini yang pertama kita gunakan itu adapter seperti ini ya Oh ya sebelumnya ini bisa teman-teman lakukan atau pengecekan menggunakan multi tester tapi karena saya nggak ada multi tester saya menggunakan cara simple seperti ini aja dan ini saya gunakan lampu bolam chain di motor dan switch nya nanti nggak pakai switch juga nggak masalah yang penting bolam itu nanti dikasih kabel nggak masalah dan saya ulangi lagi yang tadi itu adapter 12 volt ya sesuai dengan aki di kendaraan kita nanti kalau mau langsung menggunakan aki mobil juga nggak masalah ini hanya pengecekan dan sederhana saja dan kemudian saya menggunakan soket seperti ini untuk menghubungkan ke bagian adapter 12 volt tadi dan akan saya sambungkan di bagian sebelah soketnya ini dan untuk pengecekan di bagian mobil nanti teman-teman nggak usah menggunakan adapter seperti ini langsung kabel saja dan yang digunakan itu usahakan bolam ya karena dia akan AC oke arusnya bolak-balik jadi teman-teman nggak perlu khawatir kebalik untuk pemasangan kabelnya atau pemasangan kutubnya dan setelah sudah seperti ini kita tancapkan aja ke bagian adapter 12 voltnya kemudian nanti langsung kita bisa melakukan pengecekan di bagian switch olinya oke yang pertama kita lilitkan dulu ke bagian masanya ini jadi yang di bagian cover tekanan oli atau sensor tekanan oli dia itu masa ya atau bisa disebut juga sebenarnya itu saklar di bagian switch ol ini dan ini kalau di mobil itu dia arusnya negatif ya karena dia masa atau terkena bodi jadi nanti kita akan mencoba untuk menekan menggunakan obeng ini ya kita sambung dulu untuk bagian kabelnya oke jadi yang kabel positif itu langsung ke bagian lampu dan satunya lagi kita putus menggunakan switch ini ya nah ini bisa dilihat kalau disitu ketika saya hubungkan itu dia menyala lampunya itu menandakan kalau switch oli di mobil atau yang kita tes ini ini dalam kondisi baik ya kita akan coba tekan apakah dia mati atau tidak harusnya dia mati ya karena kalau kita tekan itu kan seperti si tekanan atau switch tekanan oli ini ini dia mendapatkan ketekanan dari oli nah seperti ini ya ketika kita tekan dia harusnya mati karena ini simulasi ketika switch oli ini dia terkena tekanan dari pompa oli ya teraliri oli dan kemudian dia tertekan kemudian menyebabkan lampu ini mati jadi untuk sensor tekanan oli ini atau switch oli ini dia masih dalam kondisi bagus ya teman-teman karena setelah kita coba itu dia bisa mati ketika mendapatkan tekanan seperti ini nah ini dalam kondisi normal ya dan tidak terjadi masalah dan untuk sekedar info tambahan untuk tekanan dari switch oli ini ini ada standarnya teman-teman mungkin untuk di beda mobil akan beda standar tekanannya dan nanti untuk di mobil teman-teman bisa melakukan pengecekan seperti ini ketika terjadi tanda-tanda seperti yang saya sebutkan tadi jadi ketika lampu indikatornya itu selalu nyala atau bergedip-gedip nanti silahkan teman-teman cek seperti ini dan selanjutnya ketika kita sudah melakukan pengecekan di bagian switch oli nya ini masih normal tapi lampu indikatornya itu masih menyala atau bahkan mati jadi teman-teman bisa melakukan pengecekan di bagian bolamnya jadi dengan cara membongkar bagian speedometer ini dan kemudian melakukan pengecekan di bagian bolamnya apakah bolamnya itu mati kalau misalkan dia nggak nyala dan apakah dia terjadi konsleting ketika menyala terus-terusan nanti untuk misalkan switch oli nya ini dalam kondisi baik tapi lampunya masih menyala itu bisa dicek di bagian perkabelannya ataupun bagian lampu indikatornya apakah ada konsleting atau tidak seperti itu ya teman-teman seperti itu tadi untuk cara pengecekan kerusakan di bagian switch oli mobil ini dan nanti ketika teman-teman terjadi masalah bisa melakukan cara yang seperti saya lakukan tadi apakah switch oli nya yang rusak ataupun malah komponen lain jadi bisa teman-teman cek sendiri di rumah dan bisa dicoba dari yang paling mudah dulu untuk pengecekan seperti ini ini bisa teman-teman lakukan nggak usah nyopot switch oli nya ya bisa langsung teman-teman praktekkan di bagian mesin atau ketika switch oli ini masih di mesin jadi nggak perlu membuka seperti ini ini saya contohkan karena saya punya switch oli kebetulan yang ada di rumah jadi saya praktekkan untuk menunjukkan ke teman-teman cara sederhana melakukan pengecekan switch oli di mobil jadi sekian video dari saya terima kasih sudah menonton semoga video ini bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati